inilah hasil sup miso yang aku buat hari ini teman-teman apa kabar kalian teman-teman sudah pernah masak miso belum siapa tahu teman-teman belum pernah masak resepnya boleh dicoba ya ini aku mau masak sup miso kepala ikan sama tahu kita lihat langkah-langkahnya disini ada miso misonya udah tak ganti tempat karena tadinya di plastik terus tak taruh di toples misonya itu dicairkan dulu ya teman-teman soalnya kalau nggak dicairkan dulu nanti kena air panas itu menggumpal itu agak kelamaan nyairkannya jadi dicairkan di lain wadah saja biar cepat kita nyairkannya kayak sambal pecel seperti itu terus juga ada ini kepala ikan salmon seperti ini udah dipotong-potong udah dicuci bersih juga ya terus ada juga tahu tapi ini aku pakai tahu telur teman-teman biasanya tuh pakai tahu putih kalau pakai tahu putih itu lebih enak daripada tahu yang ini dimakan seperti ini aja udah enak nggak usah dimasak sup pakai tahu putih juga boleh nah misonya kita masukkan di air yang sudah udah mendidih atau belum mendidih banget ya enggak apa-apa dimasukkan dulu biar semuanya itu tercampur merata dan nanti mendidihnya itu bareng-bareng dan misonya udah mencair dan tercampur merata setelah misonya udah mendidih langsung saja kita masukkan kepala ikannya ini kepala ikannya tidak aku rebus dulu ini aku masak langsung seger ya masih seger terus ditunggu sampai mendidih tunggu sampai mendidih jika ada buahnya terlalu banyak bisa dibuang kalau sudah mendidih nanti bisa dimasukkan tahunya tahunya dipotong-potong agak gede-gede nggak apa-apa ini tahunya tak potong kotak-kotak sesuai selera saja lah kalau untuk potongnya ya yang penting nanti kan rasanya kalau cantik tapi rasanya nggak enak kan juga nggak laku nanti tidak laris manis nah kalau sudah mendidih kita tambahkan daun bawang daun bawangnya itu boleh ditumis dulu juga boleh ditaburkan seger ya nggak usah ditumis juga boleh nggak apa-apa boleh juga nanti ditambahkan siangyu itu juga boleh kalau nggak ditambahkan siangyu juga nggak apa-apa sudah ada daun bawangnya kan sudah harum seperti itu dirasa sudah asin atau belum kalau kurang asin bisa ditambahin sedikit garam karena miso ini kan asin banget temen-temen jadi kalau kurang asin bisa ditambahin garam seperti itu kalau ke asinan bisa ditambahkan air gampang dong setelah mendidih dan mau kita angkat itu ditambahkan ikan ikan apa ya ke yang ibn ya bener yang ibn ya seperti ikan yang sudah di bentuk tipis-tipis bang sudah diiris tipis-tipis pak beli jadi sudah ada di supermarket kalau enggak enggak ada yang enggak usah dikasih cukup seperti itu saja daun bawang sama miso sudah cukup namanya juga miso dan selamat mencoba ya teman-teman resepnya semoga bermanfaat seperti ini hasilnya dihidangkan buat keluarga ya sambil nonton videonya jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya teman-teman terima kasih